Viral di media sosial atau medsos, kapal tongkang berbuatan batu para kembali menabrak tiang jembatan Orduri 1 pada Senin 13 Mei 2024. Dengan gerak cepat, Dir Polairut Polda Jambi lakukan pengecekan jembatan dan berhasil menahan tongkang tersebut. Kecelakaan tunggal kapal tongkang menabrak tiang jembatan batang hari 1 atau Orduri 1 itu terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dir Polairut Polda Jambi Kompenspol Agus Triwaluyo saat dijumpai awak media mengatakan, pihaknya telah menurjunkan personil ke lokasi kejadian guna mengecek kondisi jembatan. Setelah kejadian, pihaknya lalu mengejar kapal tongkang tersebut dan saat ini kapal sudah dilakukan penyandaran di perairan sungai batang hari yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan dokumen dan pemeriksaan para kru kapal. Adapun mengenai kondisi jembatan, Agus menuturkan. Di TKP, tiang vendor jembatan batang hari 1 atau Orduri 1. Ada 4 tiang vendor yang tertaprak dengan kondisi 1 tiang ambruk dan 3 tiang lainnya miring. Kemudian tiang penyanggah dan tiang penghubung dalam posisi terlepas. Agus tidak merinci secara detail mengenai identitas takput dan tongkang tersebut karena masih proses penyelidikan. Namun hanya menyebutkan inisial, yakni inisial takput C dan tongkang M. Adapun menurutnya, kondisi jembatan saat ini masih tergolong aman bagi masyarakat yang ingin melintas. Kita melakukan pengejaran terhadap tongkang tadi, bersama takput. Masih biasanya kita inisial dulu ya, karena takputnya C, kemudian tongkangnya M. Kemudian kita datang ke TKP mengejar kapal sama takput tersebut. Nah kita sudah menyandarkan, nah ini rencana kita mau melakukan pendalaman, melakukan ya identifikasi. Baik itu kapal anteput, kemudian dokumen-dokumen, sama akan kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kapal. Kemudian disampaikan juga, tadi itu membawa muatan, ya kan? Membawa muatan, yaitu bagi barat, kurang lebih 1.800 mp, ya kan? Nah itu, kalau cuaca cerah, memang ini untuk das mengalami pasang ya, jadi arus agak lumayan cd. Kalau untuk tiang jembatannya bagaimana? Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada vendor-nya kurang lebih 4 ya, yang paling parah satu, kemudian yang tiga-nya mirip. Kemudian yang penyangga sama penghubungnya itu lepas tadi. Ini pencana susur. Kedepan mau kita olah TKP dulu. Hadirkan dari via terkait, instansi terkait, sama juga dari lapor, dan ini untuk identifikasi.